Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Sekarang saya mau memasuki tanaman Apa ya Lahan pepaya yang terkena virus Ini terkena virusnya Ini kebanyakan air guys Ini gak cuma di tempat saya doang Ini menyeluruh guys Nih Kita lihat ya guys Ini kebanyakan air guys Efek kebanyakan air Habis kena banjir ini guys Ini Tanaman pepaya yang terkena virus Atau kena banjir Banyak kebanyakan air ini guys Jadi pepayanya kayak gini guys Jangan lupa buat teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar saya semakin Semangat bikin konten Ini guys Penyakitnya mantul Padahal tahun kemarin banjir ini Masih bertahan loh Sekarang ini gak udah Sulit diselamatkan ini guys Kita tinggal pasrah Nih guys Kalau udah kayak gini nih Mau gimana lagi Padahal sekarang harga pepaya itu Lagi pas, lagi murah Murahnya Harga pepaya sekarang Per kilo itu dari pertanian itu Lapan ratus rupiah Kalau harga jambu kristal sekarang Seribu rupiah Ini Tanaman pepaya yang kebanyakan air Atau terkena virus Virusnya kebanyakan air Kalau bawahnya itu kebanyakan air ya guys Pasti Lama-kelamaan ini Pohonnya kayak gini Daunnya bakal kayak gini Itu sepengalaman saya Dan sepengetahuan saya Ini Tuh Dari sana Dari ujung sana Dari ujung sana itu Sampai ujung sana Itu terkena virus semua guys Ini setidaknya sudah balik modal guys Udah Berapa ya Untuk pendapatan itu mencapai 50 juta lah Pendapatan keuntungan 50 juta ini Pertama kali saya bikin konten Tentang pepaya ini Sampai sekarang itu Itu sudah Lapan bulan Kalau enggak satu tahun Berarti selama Satu tahun Saya metiknya Sekali metik itu Satu minggu itu Bisa satu ton Ini kalau kayak gini Pas Rasa aja Ngapain Ya kan Ini guys Ini untuk lokasinya Lokasi-lokasi-lokasi Di daerah Kebumen Selatan Lebih tepatnya Di Kecamatan Ambal Resmi Guys Ini ya guys Mantap Mantapnya mantap Pusing Pusing Tetap saya panen orang milik sendiri guys Tapi sawahnya Sawah Gaden Ada orang pinjam uang Dipinjemin Apa ini namanya Tanah ini Papaya yang terkena virus Musim hujan guys Ini enggak cuma disini doang guys Tuh Di sebelah sana tuh Wow Saya lebih jelaskan lagi guys Tuh Tuh Itu yang disana itu orang nadi guys Yang disana itu orang nadi Padahal itu Belum Belum Baru berapa kali panen lah Paling 3x 4 Atau 2x tuh Tuh Waduh Kalau udah kayak gini gimana Kita pasrah Mau berusaha gimana Mau kita obatin Orang musimnya musim hujan Otomatis Mending kita tanjang Apa namanya Tanjang jagung manis aja ini Malah masuk ini Tuh One guys Waduh Mumet besti Ini karena kayaknya Mumet 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 Nyong lah Mumet besti Sabar Ujian Ini ujian Mas Jangan putus asa Tetap semangat Setidaknya sudah Apa ya Balik modal ini Sudah balik modal Sudah untungnya banyak ini Untuk jaraknya itu Satu setengah meter Berhubung Lahannya pendek Kecil Lebarnya kecil Jadi panjangnya Jaraknya cuma Satu setengah meter Tuh kan Tuh kan Huuu Huuu Wes 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 Mumet Mumet Wos Yowes Tetap berusaha Sabar Dan tawakkal Ini Ini Kayak Gana Guys Pokoknya Jawa Pantang Menyerah Tetap Semangat Apalagi Harga Pepaya Kalau Murah Itu biasanya Ancur Atau balik Banting harga Itu biasanya Kalau di musim-musim Bulan 10 Biasanya Itu pengeluaran Keluar Buah Mangga Buah Mangga Buah Aceh Itu pasti Harga Pepaya Itu pasti Banting Harga Ini Oke guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih